Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dialektik yang saya hormati Pada hari ini saya akan bercerita tentang Kisah seorang ulama Bernama Sheikh Ahmad Rifai Sheikh Ahmad Rifai adalah Seorang ulama ahli fikri Ahli tafsir, ahli tasawuf Beliau adalah orang yang memiliki Pribadi yang zuhud Waro, sabar Kona'ah Dan beliau ini Memiliki karomah yang sangat terkenal Di zamannya Sheikh Ahmad Rifai pernah suatu saat Itu berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW Saat beliau berziarah Beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Rasulullah itu Menjawab salam tersebut Dan orang-orang yang ada di sekitar Makam Nabi SAW Mendengarkan Jawaban salam dari Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah keluar Takannya dari makam Tangannya keluar dan Sheikh Ahmad Rifai mencium Tangan Nabi Muhammad SAW Yang merupakan kakeknya sendiri Karena Sheikh Ahmad Rifai ini Adalah seorang ahlul baik Sahabat dialektik yang saya hormati Sheikh Ahmad Rifai ini Mengatakan bahwa Beliau ini tidak mau Menganggap dirinya Seorang mursyid Torekoh Walaupun beliau itu punya Torekoh Namanya adalah Torekoh Rifai Tapi beliau sama sekali Tidak mau disebut Sebagai seorang mursyid Dan beliau mengatakan Berdoa Ya Allah Bangkitkanlah aku Bersama Fir'aun Bangkitkanlah aku Bersama Haman Seandainya diriku ini Merasa lebih mulia Merasa lebih soleh Dan merasa lebih baik Daripada murid-muridku Beliau tidak pernah Merasa lebih mulia Karena orang yang memiliki kemuliaan Tidak mau merasa dirinya Paling mulia Inilah karamah yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Rifai Tapi tetap dengan Kerendahan hati Dan terakhir Syekh Ahmad Rifai Adalah Orang yang tidak mau Menunjukkan karamahnya Di depan umum Walaupun itu Tadi sempat ditunjukkan Tapi itu bukan keinginannya Tapi beliau tidak mau Menunjukkan Kehebatannya Kemuliaannya Bahkan beliau mengatakan bahwa Seorang wali itu Menutupi Karamahnya Seperti Seorang Perempuan Yang malu Saat Sedang haid Inilah yang salah satu Yang menjadi prinsip Dari Syekh Ahmad Rifai Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wallahul muwafiq Selamat menikmati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh